Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel kita Triple Face Kali ini kita akan melakukan unboxing Dragonforce Rocky Tricera Figur ini adalah seri kelima sekaligus member terakhir dari Dragonforce Parandison Untuk seri sebelumnya bisa ditonton melalui gautan yang ada di deskripsi Dan juga agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya, jangan lupa mensubscribe channel ini Oke, jangan pake lama, inilah dia, unboxing Dishon Dragonforce Rocky Tricera Untuk packagingnya sendiri kurang lebih sama ya dengan box-box sebelumnya Untuk full review boxnya sendiri bisa cek di tautan di deskripsi Yaitu unboxing Thunder Raptor Untuk yang ini bedanya ya diganti dengan gambar Tricera ini Atas, samping, bawah, belakang Ini mode robot, mode Dino Nah, ini seri kelima, Rocky Tricera Ya, gak pake lama, kita lakukan unboxing ini Dari unboxing kali ini kita dapat satu figur Rocky Tricera Dan satu Ultraman Untuk Ultramannya sendiri sudah kita bahas sebelumnya ya di review Blastirano Full review-nya bisa dicek di tautan deskripsi Jadi, cus! Aksesorisnya sendiri selain Ultraman sebenarnya ada dua lagi Yaitu Perisai Kepala Tricera Dan Gauntlet Bogem Ini bisa dicopot Ring harganya sendiri kurang lebih sama Yaitu Rp 180.000 Untuk wordnya, kita langsung saja review Dishon Dragon Force Rocky Tricera Untuk tinggi Tricera ini overall mirip ya dengan Blastirano Dari sini, paling tingginya ini Ini sama, 22 cm Tapi untuk badannya sedikit lebih tinggi Tricera Dia itu sekitar 21 cm Beda tipis dengan Blastirano Untuk desainnya sendiri, dia ini bulky ya Anggapannya kayak tankernya di tim ini Lihat badannya, kita lihat, wow besar sekali Untuk warnanya ini lumayan mentereng ya hijaunya Dominan sekali Untuk detailnya, bisa kita lihat untuk kepala ini cukup unik ya Mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya Tapi sangat berbeda karena seperti ada mahkotanya di sini Detailnya mantap, catnya juga oke Catnya rapi, untuk badannya ini Ngotak gini ya Ya karena bulky biar terlihat bahwasannya Dia ini tankernya di tim ini Overall, bagus Badannya besar menunjukkan kekuatannya Ini tangannya, nah ini kayaknya bisa dicopot Ini tangan, nanti kita bahas diartikulasi Ini juga, wow, shieldnya ini besar Ya, overall This figure is very good Ya, kita lanjut ke bagian artikulasi Dimulai dari kepala Untuk kepalanya sendiri ini Pakai ball joint ya Untuk belakang cuma bisa segini Depan segini Bisa muter 360 derajat Ini juga bisa miring sedikit disini Dan segini Karena kepalanya cukup besar ya Untuk badan ini Tidak bisa muter ya Keras banget Soalnya ini Kena ini ya Tidak bisa diputar Jadi kita langsung lanjut ke tangan Untuk tangannya Kita bisa lihat Ini bisa Oh Ini bisa muter ya 360 derajat Agak susah ini Kehalang ini ya Kehalang ininya Agak bisa muter Cuma akan besit gitu tadi Untuk belakang Juga sama Terhalang ininya Bisa sampai segini Tapi overall Hampir muter full sih Jadi ya Anggap bisa muter Cuma maksa Jangan lah Terus Tangannya bisa gini Ini Oke Untuk sekarang lengan Belakang segini Teman segini Ini Janya kok kayak Dua ini Oh bukan Ini join kaki Ternyata Beda Ini nanti pastinya Terus ini tadi Gauntletnya ya Ini Equip Harusnya bisa Dicopot Oh ya Seperti ini Sementara kita Copot dulu Kurang lebih Yang sebelah sini Juga sama ya Tinggal copot Ininya Nah Seperti ini Ini bisa diputar Nanti pas Bikin Rompot Dino nya Versi Dino nya Diputar Kurang lebih Tawa tangannya Nah Tanpa Equip Seperti ini ya Tampilannya Oke Sekarang lanjut Ke kaki Kaki depan Agak berat Ya Ini Coba pakai Masih terhalang Agak susah Sementara Sampai segitu Ini bisa miring Segini Ini ada Halang Kalau dari samping Ini bisa Gini Kedepan Cuma bisa Sampai Segini Untuk kaki Telapak kaki Bisa Segini Ini Segini Ini bisa Miring ke sini Miring ke sini Ini juga bisa Menter Kaki Dino Ini Montong Coklat Nah Ini Untuk Bisa Mas Sebelah Sini Terus Sekarang Belakang Nah Ini Seperti Kayak Salap Ini bisa Gini Ini bisa Gini Menarik Ini Buntutnya Juga Cointnya Ada Tiga Ya Ini Satu Dua Tiga Ini Cuma Bisa Gini Lumayan Menarik Ini Tutup Disini Ini Tidak Tau Bisa Dicopot Atau Tidak Kita Cek Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Ini Fixed Dibaut Soalnya Maaf Tadi Ada Yang Terlewat Untuk Artikulasinya Yang Tangan Ini Bisa Diputar 360 Dibaut Kaki Juga Demikian Yang Sebelah Sini Ini Juga Bisa Diputar Nah Ini Juga Bisa Diputar 360 Derajat Terus Yang Ini Sayap Juga Bisa Ditekuk Seperti Untuk Untuk Kaki Kan Tadi Ini Terhalang Dan Sebenarnya Bukan Terhalang Ini Memang Sudah Dari Sananya Ini Bisa Segini Ini Bisa Mendel Beda Ya Ya Overall Sebenarnya Good Sini Karena Balki Jadi Untuk Artikulasinya Kurang Leluasa Tapi Emang Dari Jobnya Seperti Ini Cukup Ideal Ya Selanjutnya Kita Akan Merubah Rocky Trisara Menjadi Versi Dino Untuk Perubahannya Sendiri Tidak Ada Manual Jadi Saya Usahakan Sesuai Gambar Yang Ada Di Box Ya Ya Mari Kita Lakukan Perubahan Ini Untuk Untuk Terus Untuk Trisara Sendiri Ini Solid Bentuknya Benar Benar Trisara Banget Mantap Mantap Untuk Artikulasinya Mungkin Kurang Lebih Untuk Tangan Kaki Ini Sama Seperti Robot Mulut Ini Lumayan Sedikit Loss Loss Tapi Oke Masih Gak Apa-apa Asset Table Kalau Ini Seperti Tadi Buntut Terus Ini Tadi Munci Disini Hati-hati Jadi Yang Ini Gak Bisa Gerak Ini Awas Takut Patah Kalau Dipaksa Jadi Yang Bisa Gerak Cuma Ini Artikulasinya Kurang Lebih Sama Seperti Versi Robot Mungkin Agak Kurang Tapi Ini Benar-benar Keren Mirip Trisara Jadi Dimaafkan Toh Ya Bulky Gak Mungkin Gerak Banyak Mungkin Sayangkan Ini Gak Ada Yang Bisa Dicolok Terpisah Terbang Aja Oh Ya Sedikit Tambahan Disini Ini Juga Ada Kunci Cuma Kalau Ini Dikunci Geraknya Jadi Lebih Susah Gak Terlalu Leluasa Jadi Saya Lebih Suka Dibiarin Aja Cuma Hati-hati Takutnya Patah Kalau Mau Cari Aman Ya Mending Dimasukkan Aja Slep Ini Juga Nah Tapi Jadinya Cuma Bisa Gerak Ini Sama Yang Tadi Cuma Bisa Gerak Ini Ya Terima kasih Lanjut Ke Kesimpulan Kesimpulan Untuk Versi Dino 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 Mantap Keren Keren Sekali Tertutup Kalau yang sebelumnya kan solid tapi terlihat aneh ya ini solidnya ini keren mirip Balkinya Trisera itu Wah Mantap lah Keren Keren Untuk versi robotnya sendiri Mantap Selain memiliki dua senjata yang unik dan keren Desainnya juga mantul sangat Kombinasi warnanya lumayan oke Mungkin sedikit minus diartikulasi tapi untuk ukuran bulky figure Artikulasinya ini decent Atau cukup oke Kesimpulan figure ini worth banget Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video ini Maaf jika ada salah kata atau kekurangan pada video kali ini Jika video ini dirasa membantu bisa langsung klik like dan share Dan jangan lupa di subscribe ya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya Akhir kata Ciao